Suasana tempat pemungutan suara TPS 06 Desa Gebang Sari, Kecamatan Tamba, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendadak rio. Pasalnya, hari pemungutan suara tiba-tiba diwarnai banjir. Ini adalah simulasi dan antisipasi penanganan banjir yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas, BBBD Kabupaten Banyumas, Panitia Pemungutan Suara dan Warga. Desa Gebang Sari dipilih karena kerap menjadi wilayah terendam banjir. Dalam simulasi saat banjir, Panitia Pemungutan Suara berkoordinasi dengan para saksi untuk mengevakuasi logistik pemilu yang tengah digunakan. Setelah semua setuju, para petugas memindahkan bilik suara, surat suara dan alat-alat lainnya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak terkena air. Logistik pemilu 2024 kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman menggunakan perau karet. Saat situasi aman, Panitia menghubungi petugas BBBD untuk melakukan evakuasi logistik pemilu menuju ke gudang logistik di Kejamata. Mengingat bulan Februari, minggu kedua, dipreglisi adalah puncak musim hujan, maka perlu kiranya kami mengantisipasi jika di hari H Pemungutan Suara, tanggal 14 Februari, ini TPS-TPS tersebut tiba-tiba ada bencana alam. Lalu langkah-langkah seperti apa yang KPU Kabupaten Banyumas bisa laksanakan ketika pemungutan suara, maka hari ini kita simulasikan. Sebelumnya SOP sudah kami susun bekerjasama dengan BBBD Kabupaten Banyumas untuk TPS. Menurut data KPU di Kabupaten Banyumas, terdapat sebanyak 5.587 TPS, di mana 441 TPS berada di wilayah rawan bencana banjir dan 93 TPS berada di kawasan rawan bencana langesor.